Bahkan berlangsung Ramadan 2 kali dalam 1 tahun pada tahun 2030 nanti Jika umat Islam sedunia kerap menjalani bulan suci Ramadan 1 kali dalam 1 tahun Masehi maka hal tak biasa akan dialami pada tahun 2030 mendatang Hal ini diungkapkan astronom Arab Saudi Halid al-Zakad Bahwa umat Muslim akan merayakan bulan suci Ramadan 2 kali dalam 1 tahun pada tahun 2030 nanti Ramadan yang terjadi 2 kali dalam 1 tahun terakhir kali terjadi pada tahun 1997 dan sebelumnya pada tahun 1965 Halid menuturkan setelah tahun 2030 nanti 2 kali Ramadan juga diperkirakan akan terjadi lagi pada tahun 2063 Menurut Halid, perbedaan antara kalender Hijriah Islam dan kalender Gregorian membuat Ramadan akan jatuh 2 kali dalam 1 tahun Gregorian, kira-kira setiap 30 tahun Fakta bahwa kalender Hijriah Islam didasarkan pada siklus bulan sedangkan kalender Gregorian menandai perjalanan bumi mengelilingi matahari Pada tahun Hijriah 1451 mendatang, Ramadan akan dimulai sekitar tanggal 5 Januari 2030 Dan Ramadan pada tahun 1452 Hijriah jatuh sekitar tanggal 26 Desember 2030 Ini akan mengakibatkan umat Islam berpuasa selama sekitar 36 hari total pada tahun 2030 Dimana bulan Ramadan penuh 30 hari untuk tahun 1451 Hijriah Dan sekitar 6 hari untuk tahun 1452 Hijriah Tahun Lunar Hijriah berlangsung selama 354 atau 355 hari Artinya, tidak sejalan persis dengan kalender Masehi yang berlangsung 365 hari Ini juga berarti bahwa Ramadan jatuh pada musim yang berbeda setiap tahun Yang berlangsung dalam siklus sekitar 32 tahun Ramadan 1449 Hijriah misalnya, yang akan dimulai pada tahun 2028 Akan berlangsung pada pertengahan musim dingin Pada tahun 1466 Hijriah bertepatan dengan tahun 2044 Bulan suci akan dimulai pada puncak musim panas Puasa Ramadan dilaksanakan dari terbit fajar hingga terbenam matahari Artinya, puasa terlama terjadi saat Ramadan pada musim panas Dan terpendek ketika jatuh pada musim dingin Atau pada tahun 2028 mendatang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!